Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai keranjang kuning tiktok affiliate Jadi kemarin tuh aku udah share mengenai lepas tautan dari akun resmi Dan sekarang aku mau share videonya Banyak banget yang nanya nanti tuh kita jadinya gak bisa masukin tautan Atau nanti tuh keranjang kuningnya menghilang Dan aku bakalan kasih tau ke kalian bahwa keranjang kuningnya tuh masih aman Dan aku bakalan buktiin setelah lepas tautan Dan ini aku bakalan nambahin tautan kemudian upload video Karena ini adalah upload video pertama setelah lepas tautan kemarin Buat temen-temen yang pengen tau yuk langsung aja simak video berikut ini Pertama kita akan masuk dulu ke tiktok Kemudian Kita kecilin dulu ya supaya lebih enak aja Kemudian kalian bisa masuk ke profil dulu Nah setelah itu Klik posting Dan unggah Aku mau mempromosikan produk Ada peralatan rumah tangga Apa ya Ini aja Nah ini adalah Tempat bumbu Nah tempat bumbu ini aku udah pernah masukin ke etalase Jadi aku bakalan langsung aja Buat temen-temen yang nanya nih Cara ngecilin volume atau suara Itu juga banyak banget ya yang komen di youtube aku Jadi gini loh cara Apa namanya Ini kan ada suara bawaan nih temen-temen ya Nih Dan aku tuh mau ngilangin suara bawaannya Terus nanti kemudian aku bakalan Tambahin suara yang baru gitu Atau musik-musik yang lagi hits gitu ya Nah caranya disini kan ada panah ke bawah nih Bukan panah sih kayak Apa namanya Pokoknya tuh garis gitu nih Kita klik aja Nanti bakalan Ada fitur ke bawah gitu Disini ada garis nih Garis Kita klik Sorry Kita klik Nah muncul seperti ini Suara aslinya Kita kecilin Nanti penambah suaranya bakalan ngegede sendiri Selesai Tambahinlah suara Mengerti Mengapa sulit Mengapa sulit Untuk ku bisa milik Oke Suaranya udah oke Musiknya juga udah oke Nih Kita klik berikutnya Oke Kita pertama Sampul dulu Simpan Sampul udah Kita Tulis caption dulu Pembelian Klik Keranjang Kuning Jangan lupa kasih tagar Epi 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 dong Tempat Bumbu Sesudah Tagar Baru deh Kita Masukin tautan Klik tambah tautan Produk Nah ini adalah Produk Produk Aku ya Produk Produk Afiliate Atau produk Produk yang aku promosiin Kita scroll aja ke bawah Karena aku tuh pernah masukin Nah ini Aku pernah masukin produk Bumbu dapur Eh sorry Produk Atau tempat Bumbu dapur Kita tambah aja Nah karena Remove Kita Hapus dulu Tambah Masih remove Juga Kita hapus lagi Ini adalah tips ya Kalau misalkan Ada tulisan remove Remove Kayak gitu Dan gak bisa ditambah Kalian bisa hapus aja Nama produknya Terus tambah Oke Udah bisa Kayak gitu ya Tipsnya Kalau misalkan kalian Namu barang nih Terus gak bisa dimasukin ke tautan Tulisannya remove Remove Terus Bisa dihapus Teman-teman Nanti kalian bisa sendiri Gitu Ini ada satu doang Kalau misalkan kalian mau tambah Tautan Bisa klik Masuk ke produk Tambah lebih banyak produk Afiliasi Tulis aja Tempat Bumbu Nah tempat bumbunya Muncul Seperti ini Karena aku pengen Tempat bumbunya Yang lain Bentuknya Jadi kita akan pilih Yang harganya Murah aja Yang terjangkau Nah Nah cari yang ini aja Nih Tambah tempat Bumbu 5 tingkat Kita tambahin Dan tips dari aku juga Kalau misalkan nih Kalian mempromosikan Satu produk Di keranjang kuningnya Kalian harus Masukin lebih dari Satu Produk gitu Karena Biar orang tuh Ngeklik keranjang kuning Ada pilihan yang lain Jadi misalkan nih Bumbu Tempat bumbu Tempat bumbu Yang mirip dengan Gambarnya satu Atau dengan videonya satu Dan kalian bisa Pilih tempat bumbu Yang variannya berbeda Supaya orang yang Lihat keranjang kuning Bisa melihat Oh banyak varian Jadi mereka bisa Milih produk Di keranjang kuning Seperti itu Tipsnya Oke udah beres Semuanya udah Caption udah Tagar udah Sampul juga udah Tautan juga udah Lengkap Kita akan posting Oke ini dia Tempat bumbu Estetik Nah ini adalah Keranjang kuningnya Jadi ada dua ya Ada tempat bumbu Yang seperti di video Dan satu lagi Tempat bumbu Yang berbeda Variannya Dan ini adalah Hasil Dari aku Setelah lepas Tautan Keranjang kuningnya Masih aman teman-teman Masih oke Untuk aku Maksudnya untuk Aku yang setelah Lepas tautan Jadi memang Udah sesuai peraturan Dari tiktok gitu Dan Keranjang kuningnya Tuh gak hilang Sama sekali Oke teman-teman Itu dia Video dari aku Mengenai Tiktok Atau mengenai Info tiktok terbaru Semoga video yang Aku share Bisa membantu Buat teman-teman semua ya Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye Sampai jumpa